Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kali ini saya akan membuat Sebuah video Edukasi Tentang Mengenal Api Jenis-jenis kebakaran Dan Tabung pemadam kebakaran Atau apa Alat pemadam api ringan Atau yang dikenal Portable Fire Extinguisher Seperti kita ketahui Api Bila Kecil Menjadi sahabat manusia Dan yang Saat ini Kami menjadi Musuh manusia Karena itu Kita harus mengenal Bahaya Kebakaran Dan sebabkan Pemadam api Seperti kita ketahui Api tinggul Bila ada Segitiga api Kita harus tahu Segitiga api itu Yakni Udara Oksigen Kedua Material Siul Dan bakarnya Ke material Yang ketiga Panas Bila dari ketiga Unsur ini Dihilangkan Satu Tidak akan Terjadi Api Atau kebakaran Jadi kita harus Mengenal Tiga unsur ini Dan Cara Memadamkan Api itu Bermacam-macam Dalam Menghilangkan Satu Unsur Penyebab Kebakaran Jadi tahu ya Segitiga api itu Tadi Jadi Untuk menghilangkan Kebakaran Salah satu Unsur Atau Dua unsur Harus Dilangkan Api Atau Kebakaran Akan Padam Bila Unsur Panas Dihilangkan Atau Unsur Material Siulnya Habis Atau Ketiga Dengan Menghilangkan Sama sekali Udara Atau Oksigen Saya Memiliki Pernah Mengalami Dua kali Kejadian Yaitu Ketika Istri saya Lupa Menggoreng Di Wajan Yang penuh Dengan minyak Untuk menggoreng Tumpuk Dia lupa Mematikan Kompor Jadi Kompor gas Itu masih Menyalah Sehingga Titik Nyala Dari Minyak Goreng Itu sudah Tercapai Sehingga Dia akan Terbakar Minyak Goreng Dengan Sendirinya Tanpa Harus Ada Korek Api Api Yang menyambar Ke Minyak Goreng Yang Mendidih Itu Tapi Dengan Adanya Gas Yang Kompor gas Masih Nyala Akan Menimbulkan Panas Sehingga Titik Nyala Dari Minyak Goreng Itu Tercapai Sehingga Panas Itu Tercapai Dan Udara Ada Sedangkan Fuelnya Berupa Minyak Goreng Itu Masih Ada Jadi Timbul Api Itu Besar Lumayan Besar Satu Satu Pengorengan Wajan Itu Apa Minyaknya Apa Apinya Itu Lidah 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 Ke Atas Nah Nah Itu Saya Langsung Melakukan Karena Waktu Saya Pernah Training Di Daerah Cilebor Samson Tiara Dimana Waktu Itu Semua Karyawan Yang Sering Berpergian Ke Anjungan Minyak Lengkas Pantai Atau Rig Wajib Mengikuti Training Tersebut Jadi Training Tersebut Melikuti Helikopter Underscape Cara Meloloskan Diri Kalau Helikopter Jatuh Di Air Terus Ada Firefighting Training Teknik Memadamkan Kebakaran Teknik CPR Terus Teknik Survival Nanti Saya Akan Jelaskan Pada Video Video Berikutnya Disini Saya Hanya Fokus Tentang Pengenalan Api Dan Mengenal Fire extinguisher Atau APAR Tadi Kembali Ke Kejadian Yang Pernas Saya Alami Jadi Yang Saya Lakukan Itu Dalam Menghilangkan Ketiga Unsur Segitiga Api Tadi Saya Menghilangkan Unsur Oksigen Udara Dan Yang Kedua Menghilangkan Atau Meminimalisir Panas Yang Ditinggalkan Dari Kompor Gas Jadi Yang Saya Lakukan Waktu Itu Saya Buat Keluarga Saya Tidak Panik Dulu Saya Mematikan Mematikan Falaf Falaf Yang Ada Di Kompor Gas Tapi Bila Anda Takut Karena Hawa Panas Dari Yang Berasal Dari Pengorengan Tadi Anda Bisa Melepas Langsung Selang Atau Regulator Dari Tabung Gas Dicabut Lalu Anda Jangan Panik Di Sekitar Anda Dulu Banyak Jamannya Saya Itu Karung Boni Tapi Sekarang Sudah Ada Karung Boni Jadi Kita Ambil Lagi Yang Ada Di Sekitar Kita Seperti Handuk Handuk Itu Kita Rendam Tapi Jangan Sampai Terlalu Basah Sekali Lalu 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 Lindungi Wajah Kita Lewat Handuk Yang Basah Itu Lalu Mendekat Perlahan Lahan Ke Arah Wajan Tadi Lalu Dengan Perlahan Kita Tutupin Permukaan Wajan Itu Dengan Handuk Basah Tadi Lalu Kita Ramatkan Di Pinggiran Wajan Itu Jadi Disitu Kita Menghilangkan Unsur Udara Yang Masuk Ke Wajan Itu Tapi Waktu Itu Masih Ada Tapi Dengan Ditutup Oleh Handuk Yang Basah Tadi Maka Api Itu Yang Besar Itu Masuk Padam Jadi Yang Seperti Saya Bilang Tadi Saya Melakukan Dua Dua Penghilangan Unsur Sekitiga Api Tadi Satu Panas Panas Yang Ditimpul Dari Pembor Gas Tadi Sudah Saya Hilangkan Walaupun Masih Ada Panas Yang Sisa Dari Wajan Kebakar Tadi Kita Kita Saya Hilangkan Lalu Yang Kedua Saya Menutup Area Permukaan Wajan Itu Dengan Handuk Basah Sehingga Yang Tertinggal Masih Ada Bahan Bakar Raya Berupa Minyak Goreng Tapi Oksigen Sudah Sudah Tidak Ada Jadi Segitiga Api Itu Akan Kalau Bereaksi Dengan Komposisi Yang Tepat Terjadi Api Dan Kebakaran Maka Kita Bisa Menghilangkan Salah Satu Unsur Tadi Bisa Panas Kita Hilangkan Atau Bahan Bakarnya Kita Hilangkan Atau Oksigen Yang Kita Hilangkan Oke Panas Untuk Menghilangkan Panas Dengan Menghilangkan Panas Itu Biasanya Dengan Penyiraman Air Seperti Yang saya Pernah Upload Video Sebelumnya Yang Tentang Kebakaran Rumah Tiga Rumah Kontrakan Itu Dengan Menghilangkan Unsur Panas Disiram Dengan Air Lalu Mulai Meredai Panas Walaupun Efeknya Sudah Parah Sekali Sudah Habis Situ Rumah Lalu Bila Untuk Menghilangkan Dengan Unsur Bahan Bakar Ya Tunggu Bahan Bakar Habis Seperti Misalkan Kebakaran Sebuah Jirigen Jirigen Biasi Minyak Atau Bensin Ya Sampai Bensin itu Habis Baru Adam Dengan Sendirinya Tapi Kalau Seperti Kejadian Saya Jangan Sekali Sekali Dengan Meniram Air Bila Ada Pengorengan Yang Masih Disi Minyak Itu Lalu Kita Siram Dengan Air Dia Akan Kebakarannya Akan Meluas Itu Sangat Bahaya Jangan Jangan Sekali Dengan Air Jangan Sekali Mengiram Dengan Air Bisa Setrum Kita Makanya Kita Harus Mengenal Jenis Kebakaran Penyebab Kebakaran Apa Jenis Apa Lalu Kita Bisa Memakai Alat Pemadam Kebakaran Tepat Karena Apar Itu Alat Pemadam Api Ringan Itu Atau Fire Esquimizer Itu Berdasarkan Kelas Kelas Ya Itu Jadi Kita Bisa Secara Tepat Pakai Apar Jenis Apa Oke Nanti Saya Jelaskan Di Lewat Slide Jenis Apar Berdasarkan Kelas Kebakaran Jadi Kita Mengetahui Bila Kita Berada Di Lokasi Perkantoran Atau Di Mall Mall Yang Di Situ Tidak ada Petugas Karena Kebakaran Awal Itulah Yang Dirancang Buat Dipadangkan Dengan Apar Karena Kalau Sudah Besar Apar Sudah Sanggup Jadi Apar Itu Rata Rata Hanya Bertahan Selama 3 Menit Dengan Kota Mau Yang Polder Air Apar Jadi Hanya Buat Mencegah Kebakaran Semakin Besar Jadi Buat Awal Kebakaran Kalau Sudah Besar Ya Anda Bisa Bertindak Apa Dengan Apar Itu Bih Anda Evakuasi Menyelamatkan Diri Keluar Gedung Biar Biasa Di Gedung Ada Sprinkle Seperti Atap Atap Itu Ada Kaca Ada Bintang Bintang Sprinkle Kalau Kalau Dia Sudah Tercapai Semua Panah Misalkan 60 Atau 70 Berajat Dengan Otomatis Akan Kecah Sehingga Menyiburkan Air Atau Nanti Fire Fighting Dari Gedung Itu Atau Dari Gedang Kar Pemadam Kebakaran Dari Luar Akan Pemadam Di Lokasi Tersebut Jadi Disini Saya Hanya Fokus Di Alat Pemadam Piringan Jadi Bagaimana Cara Penggunaannya Dan Dipakai Buat Mis Kebakaran Apa Oke Kalau Kali Ini Video Yang Disamping Kiri Saya Adalah Contoh Penggunaan Apar Jenis Pom Atau Busa Jadi Yang Ditaktikan Itu Adalah Bakaran Denangan Minyak Tersolar Nah Itu Pom Itu Karena Sifatnya Busa Jadi Menutupin Permukaan Dari Sehingga Seperti Tadi Oksigen Yang Dibuang Dari Sigi Tiga Api Tadi Sehingga Oksigen Tidak Bisa Dercampur Kembali Dengan Bahan Bakar Dan Panas Disitu Jadi Pom Itu Menutupi Permukaan Minyak Yang Terbakar Oke Sekian Tutorial Bukan Tutorial Video Tentang Edukasi Pengalaman Saya Waktu Training Semoga Bermanfaat Dan Bila Ada Kesalahan Itu Datangnya Dari Saya Karena Saya Hanya Manusia Biasa Untuk Yang Terakhir Bila Ini Bermanfaat Silahkan Di Like Share Atau Di Subscribe Channel Saya Untuk Video Video Edukasi Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Merdeka Terima Of US Ant